Painan yang sangat menggiurkan ya Astrid ya. Banget, jadi pengen ya, semua orang pengen ya Pak Susan ya. Berikutnya seorang peneliti Amerika Serikat sedang mengembangkan sayap pesawat fleksibel sehingga bisa memasuki daerah yang sempit. Ya dan sementara itu pesawat tanpa awak milik Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil mengisi bahan bakarnya di udara. Informasi ini sekaligus menutup Net 24 malam ini. Saya Zay Design. Dan saya Astrid Satwika, selamat malam dan selamat berani. Selamat berakhir pekan. Seorang mahasiswa di Universitas Stanford, California tengah mengembangkan sayap khusus yang diciptakan bagi drone atau pesawat tanpa awak. Sayap ini didesain agar bisa kembali ke bentuk semula apabila terjatuh atau menabrak objek yang keras. Sayap-sayap canggih ini telah dilengkapi pula dengan bermacam sensor canggih. Namun tetap saja sayap ini mempunyai kelemahan. Kemampuan yang dimiliki sayap ini memungkinkan drone bermanuver untuk melakukan tindakan penyelamatan di daerah terpencil. Sayap canggih ini memiliki desain yang fleksibel, mirip sayap burung, namun dengan fungsi layaknya lengan manusia. Saat ini drone ataupun helikopter didesain dengan menggunakan sayap yang kaku sehingga tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam area yang sempit. Sementara itu, Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil melakukan uji coba pengisian bahan bakar di udara terhadap pesawat tanpa awak mereka. Pesawat jet pembawa bahan bakar Omega K707 berhasil mengisikan sekitar 1.800 liter bahan bakar ke pesawat tes Northrop Grumman X-47B. Demonstrasi terbaru ini semakin memperkuat konsep di masa depan bahwa pesawat tak berawak dapat melakukan misi standar seperti pengisian bahan bakar di udara dan beroperasi secara mulus dengan pesawat berawak yang merupakan bagian dari pesawat peninjam. Terima kasih telah menonton!